Nyonyakan, dikatakan jika segala hal terjadi ada baiknya. Aku yakin hasil dari semua ini akan menjadi sesuatu yang baik juga. Siapapun yang melakukan semua ini bisa jadi harapan terbaikmu. Dia mendoakan yang terbaik, tapi untuk satu alasan dia tidak ingin mengungkapkan dirinya. Apapun itu, besok adalah hari ke-6. Dan menurut kertas ini kau bisa bertemu dengan ayahmu pada hari ke-6. Coba lihat ini. Hanya tinggal satu potongan foto lagi. Dan semuanya akan lengkap. Satu potongan foto lagi. Kau akan mengetahui siapa ayahmu. Kau bisa bertemu dengannya. Kau hanya perlu sedikit bersabar. Insya Allah. Semoga perkataanmu menjadi kenyataan. Aku Musa-Mosa. Baik. Ibu, apakah bibi Mustad adalah teman lama ibu? Iya. Dia itu memang teman baikku. Setelah menikah, dia pergi ke Dubai. Dan selanjutnya, kami tidak berhubungan lagi. Ibu, kenapa tiba-tiba saja ibu mengingat dia? Ibu kan sudah bilang putrinya ada pekerjaan di sini. Kenapa mereka tinggal di hotel saat kita ada di sini? Aku bilang padanya kalau putrinya bisa tinggal dengan kita. Dia baru setahun saat aku melihatnya. Untuk terakhir kalinya, aku dengar dia cantik sekali. Dan dia bekerja sebagai model di Dubai. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikannya. Benarkah? Iya. Ibu, keluarga kita sedang mengalami banyak kesulitan. Aku rasa kalau orang luar tinggal bersama dengan kita, tidak bisa. Itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Semuanya baik-baik saja. Kita juga telah menyingkirkan nikat. Hah, dia itu telah meninggalkan rumah besar dan propertinya untuk kita semua. Kita tidak kekurangan apapun, Bu. Menurutku dia harus datang dan tinggal di sini. Ya Allah, buku yang mana ini? Apa nama bukunya? Kalau aku tahu sesuatu tentang bukunya, aku bisa dapat petunjuk. Mau kopi? Terima kasih, tapi aku sedang tidak mood. Aku yang membuatnya. Kenapa? Karena kopi yang wajib buat itu bukan kopi untukku. Harusnya kau bilang, kan bisa nanti aku buatkan. Tidak apa-apa, bukan masalah. Tentu saja itu masalah. Kau kan baru kembali dari kantor. Dan ini tanggung jawabku membuatkan kopi untukmu. Jadi aku, aku kan istrimu. Oh, tunggu sebentar. Itu artinya kau berusaha untuk menjadi istri yang baik untukku. Apa kau bilang? Apa maksudmu dengan aku berusaha? Tuan Kan, aku ini istri yang baik. Iya kan? Aku... Ayo Tuan Kan, jawab. Kenapa banyak berpikir? Apa kau pikir aku bukan istri yang baik? Aku tidak bilang seperti itu. Lalu kau mau bilang apa padaku? Apa yang ingin ku katakan adalah... Sudah jelas dari ekspresimu. Inilah yang kau pikirkan. Kalau aku bukan istri yang baik, kau meragukan aku. Biar aku katakan padamu, kalau aku bisa buktikan aku istri terbaik, bahkan lebih baik dari yang paling baik. Tidak hanya baik, aku yang terbaik. Yang terbaik. Mengerti? Oke, baiklah. Tapi pertama-tama turun dulu. Ayo cepat. Oke. Kenapa kau berpikir aku tidak bisa jadi yang terbaik? Kenapa? Dengar, aku tidak bermaksud mengatakan itu. Aku hanya ingin mengatakan sebuah orang tidak bisa melakukan segalanya. Maksudmu apa? Apa yang kau bicarakan? Kalau begitu, baiklah. Kalau ini tantangan, aku menerimanya. Aku bisa buktikan kalau aku istri yang ideal. Aku tipe istri. Yang selalu kau inginkan dan semua orang inginkan. Mengerti? Tunggu dan lihat saja. Nyenyakan, dengarkan aku. Aku mohon. Aku. Satu lagi, Tuan Kan. Kau punya pandangan salah tentang aku yang akan kujelaskan hari ini. Aku akan siapkan makan malam untukmu dan aku jamin kau tidak akan pernah makan malam yang seperti itu. Kau pasti akan terkejut. Dia pikir apa? Tipe seorang istri. Aku tidak bisa jadi istri ideal. Lihat saja. Aku akan membuat biryani yang lezat. Aku tidak pakai minyak. Aku tidak pakai minyak. Aku tidak bisa melakukan apapun. Tuan Kan benar. Aku memang tidak bisa menjadi istri yang baik. Malahan, aku istri yang buruk tidak hanya buruk. Tapi juga aku selalu membuat bencana. Tidak sama sekali. Sebagai seorang istri, kau bukan bencana. Kau adalah istri terbaik di dunia. Dan asistenmu bisa membuktikan ini. Asisten? Benar, Nyonya. Aku adalah pelayanmu. Sekarang kita akan persiapkan makan malam yang enak. Sehingga suamimu, Tuan Kan, akan berakhir menjelati jarinya. Percayalah padaku. Apa kau berusaha katakan kalau kau akan persiapkan makan malam? Memangnya kau bisa masak. Oh, ayolah mungil. Orang dilahirkan dengan sendok perak di mulut mereka. Tapi aku dilahirkan dengan sepatula di tanganku. Sekarang lihatlah sepatulaku. Pertama, pindahkan ini. Itu agak gosong. Sebenarnya gosong semua. Tidak masalah. Oke. Ayo kita gunakan benjana ini. Nyalakan kompornya. Oh, tidak. Kenapa? Kulitnya kasar dan juga tumpul. Ini membutuhkan pelembab. Hmm. Kemarilah. Ayo. Hmm. Olesi minyak. Dan iya, kau yang mempersiapkan makan malamnya. Aku hanya memberikan perintah padamu. Masukkan.